baiklah kita kembali lagi ke pembelajaran materi struktur kita kembali lagi menggunakan sub 2000 versi 14 seperti biasanya setelah masuk di sini kita akan menggunakan atau memilih satuan kilogram meter kemudian kita kali ini akan membuat sebuah portal dengan overstack di dalam hal ini saya memilih 2D frame kemudian memilih ini kemudian setelah itu saya ambil ok kemudian saya besarkan selanjutnya tumbuhannya ini dan ini kita ganti dengan tumbuhan jepit good dan ok kemudian langkah berikutnya kalau ini kita lihat di edit gridnya ini masing-masing panjang dan lebar portal ini 6 meter jadi artinya dari ini ke kiri itu 6 dari tengah sini ke kanan 6 kemudian yang di sebelah kanan ini kita hapus nah seperti ini nah seperti ini kemudian kita running dulu walaupun dia belum dimasukkan input apapun kita run kita kasih kasih nama dengan nama portal dipotong kemudian kita klik save nah kalau sudah kita unlock lagi nah untuk selanjutnya ini panjangnya 6 jadi apabila anda ingin memotong misalnya oversetnya panjangnya hanya 2 meter dari ini ini klik kanan kemudian pilihlah edit replicate edit maksudnya divide frame jadi disini anda memilih ini pindahkan di bagian ini kemudian karena panjangnya 6 dan anda hanya menginginkan 2 meter caranya ketikkan 2 lalu per 6 seperti ini kemudian oke oke lagi sehingga disini kalau anda klik ini sudah ada 2 jadi disini kita delete yang ini sama caranya jadi edit kemudian edit line divide frame ini sama langsung karena sudah kita pernah memasukkan ukuran 2 meter jadi hasilnya 0,333 ini jadi ini sama jadi ini yang tidak terpakai kita buang ya selanjutnya langkah berikutnya kita definisikan load pattern jadi ini load 1 date 1 atau beban ya kemudian oke nah kemudian mendefinisikan material jadi materialnya kalau anda melihat disini modify material ini beton ya kalau anda mau menambahkan add new material nah disini ini diisi dengan nama beton atau balok ya kita namakan balok balok 1 ya perbedaannya dengan versi yang lebih bawah ini bisa ditambahkan underscore kemudian disini dipindah ke concrete ya terus disini satuannya adalah program meter ya apabila sudah ini kita oke dulu kemudian oke jadi kalau kita melihat disini view ya kemudian set display option kita lihat section oke nah ini kalau untuk mengganti ini jadi disini dan disini assign frame frame section ya kemudian disini kita menambahkan add new property ini kita pindah ke concrete kita pindah disini jadi disini kita menggunakan namanya balok 1 dengan ukuran nah kalau ukuran ini anda langsung memilih 0,4 meter ya misalnya jadi ini artinya 40 40 cm atau bisa juga anda mengetikkan 25 cm begitu anda pindahkan disini dia langsung tahu yang anda maksudkan adalah satuannya cm kemudian untuk balok 1 concrete reinforcement kita klik pindahkan di beam kemudian disini anda mengikuti peraturan balok 1 disini kemudian oke sehingga disini akhirnya kosong ya kemudian oke jadi ini pakai balok 1 begitu juga kalau pakai balok 1 jadi kita assign frame frame section ya kita menggunakan balok 1 jadi ini sudah menggunakan balok 1 dan untuk kolomnya ini kita klik seluruhnya ya ini nah sebelumnya kita mendefinisikan material ya add new material kita kita menggunakan concrete kita beri nama kolom kolom underscore 1 kemudian ini masih diambil defaultnya nanti kita berikan penjelasan berikutnya kemudian ini kita pilih kemudian assign frame frame section add new property concrete kita mendefinisikan misalnya kolomnya adalah 40 kalau titik 4 disini 0 titik 3 nah berikutnya untuk ini kita memilih kolom memilih kolom dan ok ok lagi kemudian ok lagi ok lagi sampai disini sehingga kalau sudah kalau masih ini assign frame frame section nah ini belum ya belum masuk disini jadi kita add new property nya tadi kita masukkan kolom ya 0 titik 4 ini 0 titik 3 ini sudah ini kolom ok lagi ok lagi ini menggunakan kolom sign frame frame section ini gunakan kolom seperti ini coba kita lakukan running ini run yang pertama kita lakukan kemudian kita buka lagi unlock nya jadi kalau sudah kita view kita akan melihat perbandingan extrude nah caranya jangan sampai nanti anda yakin betul ternyata setelah kita lihat posisi 3 dimensinya perbandingannya terlalu jauh jadi ini kalau sudah kita view set display option ini kita buang kembali kemudian untuk pembebanan kita buat bebannya sama ya assign kemudian frame load distribusi kita akan mencoba dengan beban ya misalnya 500 kilogram per meter panjang kemudian kita lakukan run ulang nah kemudian kita lihat display frame moment nah inilah hasil momentnya kemudian kita lihat frame lihat bidang D nya kemudian dilihat juga gaya axial nya kemudian display lagi ya frame lagi ya seperti ini jadi kalau anda klik kiri-klik kanan anda juga bisa melihatnya seperti ini ya nah ini kita unlock ya anda mencoba untuk melakukan latihan yang sama jadi bagaimana cara melakukan pemotongan terhadap balok yang akan kita gunakan sebagai overload eh maksudnya overstep terhadap 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 Terima kasih.